Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Ratu dalam acara Salam Pramuka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Suswono Ketua Umum Yayasan Umul Kuro Bogor hari ini atau baru saja kita melepas siswa, ada 39 siswa dan 4 pembina dari Umul Kuro yang akan ikut serta dalam Jambore Dunia yang akan diseladakan mulai tanggal 2 Agustus yang akan datang tentu saja kami berharap agar peserta yang ikut hadir dalam Jambore Dunia di Korea Selatan nanti bisa memberikan ataupun menjalankan peran dengan sebaik-baiknya sehingga akan bisa memberi nama baik sekolah maupun juga tentu saja bangsa Indonesia karena mereka akan mewakili Pramuka dari Indonesia dan tentu kami juga berharap agar anak-anak telak dapat mendapatkan manfaat yang besar dalam proses interaksi dengan para Pramuka dari berbagai negara tentu saja akan banyak pelajaran yang bisa diambil dan mudah-mudahan anak-anak kami betul-betul akan bisa mendapatkan manfaat besar dalam proses pembelajaran yang sangat langka ini saya kira itulah harapan kami mudah-mudahan anak-anak kami akan bisa berinteraksi dengan baik dengan teman-teman dari berbagai negara Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sebelumnya pergolakan saya Aldenulia Rafib disini saya selaku perwakilan dari tim Jambore Dunia dari SMA yaitu Umul Kuro Bogor saya ingin menyampaikan bahwa saya dan juga teman-teman lainnya berharap kami dapat berbaur kami dapat belajar dan juga mendapatkan ilmu yang banyak dari kegiatan Jambore Dunia ini dan doakan kami sukses di kegiatan ini dan dapat pulang dengan selamat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera semua Salam Pramuka Kenalkan saya Aida Wati Ketua Kuartir Ranting Gerakan Pramuka Bogor Tengah Hari ini kami mengumumkan hasil seleksi Pramuka Garuda baik dari tingkat siaga, penggalang, maupun penegak Nah seluruh pendaftar untuk tingkat siaga itu ada 60 pendaftar yang lolos 52 siaga yang tidak lolos ada 8 orang untuk penggalang pendaftar ada 71 orang dan yang tidak lolos 7 orang jadi total 64 orang sementara yang ditanggukan karena belum menyelesaikan secara baik itu ada 3 orang itu pendaftar ada 14 orang dinyatakan lulus itu ada 10 orang dan ditanggukan ada 4 orang jadi lolos sebetulnya semua 14 orang tetapi kami hanya ingin melihat kegiatan bisakasakonya agar lebih banyak berkembang kembali Nah harapan kami kenapa di Kuartir Ranting Bogor Tengah ini banyak sekali Pramuka Garuda baik dari siaga, penggalang, dan penegak karena kami memang memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Pramuka Garuda harapan ke depan Pramuka Garuda ini akan kita seleksi lebih baik lagi kemudian mungkin lebih disosialisasikan lagi supaya mereka betul-betul siap baik secara administrasi maupun secara keterampilan ke Pramukaan harapan ke depan semoga Pramuka Garuda yang ada di Kuaran Bogor Tengah ini adalah menjadi Pramuka-Pramuka Garuda untuk pemimpin-penimpin generasi Pramuka yang akan datang yang berprestasi yang bisa mengharumkan nama Kuartir Ranting Gerakan Pramuka Bogor Tengah ke depan dengan mengukir berbagai macam prestasi demikian terima kasih mohon maaf bila hitafiq wa hidayah wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh salam Pramuka Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh saya Ahmad Suhaidi sebagai Ketua Panitia pada orientasi pembina Pramuka gugus depan pangkalan SD IT Alia gugus depan 0413904140 Alhamdulillah pada kesempatan ini kami melaksanakan kegiatan orientasi untuk pembina Pramuka di pangkalan SD IT Alia dan pada kesempatan ini kegiatan telah diikuti oleh 40 pembina Pramuka Putra dan Putri para pengisi untuk acara pada kegiatan orientasi ini adalah dari Kapusdik Kota Bogor dan dari para pelatih lainnya harapan kami untuk kedepannya adalah dengan adanya orientasi untuk pembina ini mudah-mudahan pembina mempunyai kecakapan untuk dapat membina secara langsung dengan anak didik di pangkalan SD IT Alia terima kasih dari kami wilayah topikil wahidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh SMA 3 Pasundan Pariangan 02093 0209 Lebih hebat lagi di kota Terima kasih banyak, mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam, berabunga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Nung Nung Ripa Selaku Kambang Ibus SMA 10 Ambalan 415 416 Hari ini ada kegiatan Penilaian gugus Terbiak Dari Kuartir Cabang Kota Bogot Dan alhamdulillah sudah dilaksanakan Ya harapannya dengan kegiatan ini Mudah-mudahan Gugus depan di SMA Negeri 10 Bogor Semakin Baik lagi Kedepannya Dan menjadi Apa namanya Menjadi Gugus Gugus depan yang Terbaik Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Dharma Suara MM Mabigus SMP Negeri 15 Bogor Hari ini tanggal 8 Agustus Gerakan Pramuka Di Kota Bogor Khususnya di SMP Negeri 15 Bogor Mengadakan gerakan Berantas sarang nyamuk Sampai ke karakarnya Dan Bersih-bersih di halaman Kegiatan ini Untuk Menghindari Atau menghilangkan Atau mengurangi Penyebaran nyamuk Yang mengakibatkan Musibah Penyakit demam berdarah Mudah-mudahan Dengan gerakan hari ini Walaupun waktunya Tidak terlalu lama Minimal di lingkungan sekolah Sudah Terkendali Penyebaran nyamuknya Dan mudah-mudahan Lingkungan sekolah Juga jadi bersih Saya apresiasi Kegiatan Pramuka Kota Bogor Dengan berantas sarang nyamuk Di sekolah masing-masing Mudah-mudahan Kegiatan ini Terus berjalan Bukan hanya Di hari ini saja Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Ratna Suminar Widayah Sari Sebagai pembina putri SMP Negeri Gudep SMP Negeri 15 Kota Bogor Pada hari ini Kita mengadakan Bulan Bakti Pramuka Kita yaitu Pemberantasan Sarang nyamuk Dan bersih-bersih Di gugus depan Kita masing-masing Serempak di Kota Bogor Harapan ke depannya Semoga Dengan adanya Bersih-bersih Sarang nyamuk Dan bersih-bersih Di seluruh gugus depan ini Sekolah kami Akan bersih lingkungannya Dan Sebagai pembelajaran karakter Kepada Pramuka SMP Negeri 15 Kota Bogor Supaya anak-anak Lebih bersih lagi Lebih sehat lagi Oke teman-teman Timi Pramuka Cukup sampai di sini Salam Pramuka hari ini Saya Ratu Kamu tundur diri Dan salam Pramuka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati